Intro Selamat datang di Kabupaten Oku Timur Kabupaten Oku Timur merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan Dengan luas wilayah 3.370 km persegi yang terdiri dari 20 kecamatan, 332 kelurahan, dan desa Dengan jumlah penduduk sebanyak 633.810 jiwa, sebagian besar kabupaten ini merupakan dataran Oleh karena itu, tak heran kondisi lahan pertanian di Kabupaten Oku Timur umumnya memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan memiliki keragaman budaya dan agama Berdasarkan karakteristik penduduk dan kondisi wilayah di Kabupaten Oku Timur, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya gangguan kamtipmas Untuk itu, Polres Oku Timur berada di garda terdepan, guna memberikan jaminan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Meski bukanlah hal yang mudah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah yang multi etnis Namun di bawah kepemimpinan AKBP Erlin Tangjaya SHSIK, Polres Oku Timur membawahi 11 polsek, yaitu Polres Oku Timur hadir dan terjun di seluruh lapisan masyarakat Tanpa mengenalalah, guna melaksanakan fungsinya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat Serta menegakkan hukum dengan mengedepankan sisi humanis Semua personil yang jauh dari seharusnya, Polres Oku Timur terus memberikan yang terbaik Untuk melayani dan memberikan rasa aman kepada masyarakat Oku Timur Terlepas dari sistem pelayanan, Polres Oku Timur juga meningkatkan kegiatan patroli Yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Kabupaten Oku Timur Dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari Di bawah kepemimpinan AKBP Erlin Tangjaya SHSIK, Polres Oku Timur berhasil menekan Angka kriminalitas baik dari penyebaran narkoba ataupun kasus 3C yang sering terjadi di Indonesia Polres Oku Timur juga membentuk tim khusus untuk menekan angka kriminalitas Tim Shadow Wallet terbagi menjadi dua Tim pertama berada di Martapura dan tim kedua berada di Belita Tim Shadow Wallet terbagi menjadi dua Tidak hanya itu, Polres Oku Timur berhasil mengungkap kasus pembakaran hutan dan lahan Yang terjadi di Kabupaten Oku Timur Peran dari Sri Kandi dan Bayangkari Cabang Oku Timur juga turut serta dalam membangun rasa nyaman dan aman di Kabupaten Oku Timur Peran dari Sri Kandi dan Bayangkari Kabupaten Oku Timur berhasil menekan Jaya lah Polisiku, jaya lah Polres Okutimur.